Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Kawan-kawanku semuanya Para pecinta Tosan Aji Dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka Berbudaya dengan keris Bukan dengan linggis Kawan-kawanku sekalian Malam ini adalah Malam yang sangat istimewa Terutama bagi Hunter Pusaka Bagaimana tidak teman-teman Untuk kali ini Saya akan membahas keris Yang merupakan Keris yang mempunyai taksu Atau tuah Juga sebagai kepemimpinan Kekuasaan Serta kelanggengan dalam Memiliki sebuah jabatan Tentunya ini semuanya Akan cocok pada Personal Yang berada Dan mempunyai Posisi-posisi yang strategis Di dalam bidangnya masing-masing Terutama sebagai Petinggi-petinggi Sebagai pejabat Sebagai orang Yang mempunyai Posisi yang strategis Sekali lagi Oke teman-temanku sekalian Keris apakah ini Keris apakah ini Mari kita buka sama-sama Tapi sebelumnya Mari kita Menilai dari Sisi warangkanya dulu Warangka ini Adalah warangka Bergaya Gayaman Bancihan Surakarta Kayunya Adalah Kayu Timohu Kayu Timohu Teman-teman sekalian Adalah Kayu yang Sangat dicari Oleh para Pakris-pakris Terutama Pada Pakris Di jaman Era Mojopahit Bahkan Sampai Era Mataram Sangat diguru Ditengarai Teman-teman sekalian Bahwa Kayu Timongo itu Adalah Kayu Yang bisa Dan dipercaya Untuk Menyerap Energi-energi Negatif Pada Sebilah keris Itulah Keistimewaan Dari Kayu Timongo Dan tentunya Harganya Teman-teman sekalian Juga Orbitnya Lumayan Mahal Sama Seperti Kayu Gaharu Itu masih Stripnya Di atas Timongo Jadi Timongo ini Masih di bawah Stripnya Strip harganya Gate harganya Masih di bawah Gaharu Cendana Namun Pada Kegunaannya Secara Goib Teman-teman Secara Mistik Dipercaya Bahwa Kayu Timongo Untuk Menyerap Dan Menetralisir Aura Aura Negatif Pada Sebilah Keris Biar Tidak Masaran Mari Kita Buka Keris Yang Saya Tampilkan Di depan Kamera Ini Bismillahirrahmanirrahim Wow Kemilau Kemilau Teman-teman Sekalian Kemilau Ini Karena Pancaran Cahayanya Memantul Lewat Plastiknya Coba Kita Buka Seperti Apa Kerisnya Wow Tetap Saja Memancar Karena Kerisnya Sangat Luar Biasa Melihat Dari Rancang Bangun Serta Tekstur Dan Grafik Pada Pamurnya Teman-teman Sekalian Bahwa Keris Ini Sangat Cenderung Ya Pada Era Pembuatan Majopahit Pada Era Pembuatan Majopahit Rancang Bangunnya Rancang Bangunnya Keris Tilam Upih Ini Adalah Era Tuban Jadi Penyebutannya Tuban Majopahit Coba Anda Pandang Bagaimana Gemerlapnya Sebuah Pamor Di sini Teman-teman Ya Sangat Cenderung Pada Tekstur Tekstur Majopahit Grafik Majopahit Menyalah Dan Sangat Terang Sekali Dibaliknya Pun Sama Seperti Itu Keris Ini Teman-teman Sekalian Berdimensi Panjang Kira-kira 36,5 Sentimeter Masih Cenderung Tebal Pada Gandenya Pun Sangat Luas Sekali Pada Gonjonya Ini Saya akan membahas Pasalah Gonjo Teman-teman Gonjo Di sini Terlihat Seperti Arah Horizontal Seperti itu Garis Yang Horizontal Dan Gaya Seperti ini Tergolong Gonjo Yang Langka Sekali Kenapa Saya Sebutkan Ini Langka Sekali Karena Gonjo Seperti ini Disebut Gonjo Seret Atau Pamor Gonjo Seret Oke Teman-teman Sekalian Untuk Pamornya Apa Namanya Mungkin Itu yang Akan Ada Pertanyaan Dengan Grafik Seperti ini Maka Pamor Pada Keris Ini Dinamakan Pamor Untualang Pamor Untualang Dan Dapurnya Adalah Tilam Upih Maka Dari itu Teman-teman Sekalian Agar Menjadi Pelengkap Ini Maka Saya akan Membahas Filosofinya Untuk Kedua Duanya Yaitu Dapur Dan Pamor Jadi Teman-teman Sekalian Dapur Tilam Upih Itu Ini Filosofinya Dan Maknanya Dapur Tilam Upih Atau Biasa Disebut Tilam Petak Merupakan Keris Pusaka Yang Memiliki Dapur Lurus Sederhana Dimana Gandiknya Polos Seperti ini Jadi Ricikannya Hanya Terdapat Tikal Alis Serta Pijetan Ini Adalah Pijetan Ini Adalah Tikal Alis Karena Usia Sudah Terlalu Tua Teman-teman Di Sekitar Abad Ke 15 Maka Pijetannya Mohon Maaf Maka Tikal Alis Terlihat Kurang Begitu Begitu Sempurna Atau Sudah Termakan Korosi Teman-teman Tidak 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 Cukup Cenderung Terlihat Teman-teman Sekalian Selain Tilam Upih Atau Tilam Petak Teman-teman Di beberapa Daerah Keris Ini Lebih Dikenal Dengan Tilam Upih Jadi Berbeda Dengan Keris-keris Pada Umumnya Keris Tilam Upih Ini Merupakan Salah Satu Keris Yang Sangat Mudah Sekali Ditemukan Sangat Mudah Sekali Ditemukan Dan Tersebar Hampir Di Seluruh Daerah Di Pulau Jawa Menurut Para Ilmuwan Perkerisan Keris Tilam Upih Atau Tilam Petak Ini Melambangkan Wanita Yang Mengandung Makna Jika Seseorang Telah Mencintai Keris Yang Satu Ini Maka Sikap 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 Seperti Orang Yang Sangat Mencintai Seorang Wanita Yang Telah Mencari Istrinya Dimana Ingatan Pun Disertakan Begitulah Teman-teman Sekalian Cenderung Kepada Sebuah Arti Kasih Sayang Itulah Tilam Upih Lalu Bagaimana Makna Dan Filosofi Dari Untualang Jadi Teman-teman Sekalian Kata Harfiah Dari Untualang Yaitu Gigi Belalang Tuahnya Jauh Atau Baru Kenal Atasan Ataupun Bawahan Maka Biasanya Taksu Dari Untualang Ini Katakanya Didengar Ya Kata-katanya Didengar Pemilik Dari Kiris Ini Kata-katanya Akan Selalu Didengar Dan Dihormati Dan 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 Kawan-kawanku Sekalian Pamor Untualang Ini Merupakan Pamor Yang Cenderung Pemilih Ya Jadi Hanya Orang-orang Tertentu Saja Yang Dapat Memiliki Keris Seperti Ini Dan Biasanya Seseorang Yang Memiliki Tingkatan Kedudukan Yang Tinggi Itu Dengan Mudah Dapat Memiliki Keris Berpamor Untualang Ada Pepatah Mengatakan Filosofi Mengatakan Bahwa Keris Itu Mencari Tuannya Teman-teman Dan Itu Sangat Benar Sekali Maka Keris Untualang Tergolong Pemilih Ya Biasanya Cocok Untuk Seorang Pengusaha Cocok Untuk Seorang Guru Misalkan Cocok Untuk Seorang Petinggi Petinggi Pejabat Di Nusantara Ini Serta Para Penegak Hukum Juga Sangat Cocok Untuk Memiliki Pamor Untualang Ini Terima kasih Teman-teman Sekalian Anda Sudah Sudi Menyimak Bagaimana Dari Pembabaran Adrian Hunter Pusaka Mudah-mudahan Sedikit Sekelumit Apa yang Saya Sampaikan Ini Dapat Menambah Wawasan Khazanah Ilmu Perkerisan Di Nuswantoro Terima kasih Teman-teman Sekalian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berbudaya Dengan Keris Bukan Dengan Linggis Merdeka Terima kasih Terima kasih Terima kasih